Intro Deswita marah nih, tadi sepanjang ngobrol dengan Lea lewat HP gitu. Tapi gue penasaran tadi dulu ah, penasaran tadi dulu ah. Kenapa lu mau nyuruh mereka nikah? Kenapa gue maksa dia untuk menikah. Karena? Di hari itu Deswita ibu undanya tuh sudah sakit parah. Parah banget. Di rumah sakit. ICU. ICU itu ya? Di ICU. Kondisinya udah gak. Jenguk, saya jenguk. Beneran sudah tidak komunikasi udah gak sadar. Udah gak bisa komunikasi, udah gak bisa ngomong. Terus Deswita sama Ferry tuh sudah dekat. Gue pas lagi mau ke Bandung. Dia mau ke Bandung. Mereka tuh sudah ada rencana untuk menikah. Entah kapan akan menikah iya. Kan gue tuh kalau bersahabat, kalau gue udah sahabatan, kalau udah deket itu. Gue tuh posesif sama sahabat gue sendiri. Tapi ikut menentukan lah gitu gimana lah. Terus gue lihat, aduh ibunya di kondisi sudah parah seperti ini. Tidak bisa ngapa-ngapain. Deswita seorang perempuan tidak bisa meminta banyak kepada laki-laki. Nuntut-nuntut itu gue tau lah. Deswita tuh punya pride. Terus gue nanya, Witt. Menikahin lah itu Ferry. Ya gimana dong gini-gini. Gue telepon seorang Ferry Mariadi. Lu tau kan Ferry itu ya gini-gini. Apa gini-gini tuh apa? Apa? Yalah, 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 yalah. Eh, bisa. Maksudnya Ferry itu kan fleksibel. Kobi bercanda. Tapi gak boleh dicolek. Dicolek kalau ada hubungannya dengan pride dia atau apa. Dia bisa. Gue memberanikan diri untuk menelpon Ferry. Memaksa tanda kutip. Ingat gak waktu itu pertama kali kata-kata lu apa ngomongnya? Apa ya? Gue pokoknya gini. Fer. Lu nikahin Deswita. Langsung ngomong gitu. Hah? Gue langsung tombol. Maaf ya Wittaya. Gue ngerasa bahwa waktu lu tuh gak banyak. Kan gue yang ngeliat secara liat. Ibunya Deswita tuh dalam kondisi. Kan umur gak ada yang tau juga. Tapi secara data kedokteran, secara visual yang kita lihat. Ini tuh udah parah. Udah parah. Sementara ini sudah ini. Terus gue gak. Lu harus nikahin. Hah? Lu harus nikahin. Ayo. Kapan lagi? Iya nanti. Gak ada nanti-nanti. Gue sampe gitu beneran. Terus ngomongin tentang mas kawin gini. Gak ada alasan. Pokoknya gue paksa banget. Nikahin. Nikahin cepat. Nikahin cepat. Akhirnya. Besoknya. Besoknya datang ke rumah sakit ya. Ya. Jadi waktu itu gue lagi perjalanan menuju ke Bandung. Ada MC di Bandung tuh digasibu. Begitu gue lagi nge-MC. Ditelepon nama dia. Kang. Mama. Udah gak bagus kondisi. Oke. Oke udah. Gue baru opening. Gue langsung pamit sama salah satu direkturnya. Pak. Ijin gini-gini. Serius fair. Demi Allah pak. Saya harus berangkat. Berangkat. Ngegas gue. Ngegas gue gak pake rem ke Jakarta. Nyampe ke rumah sakit. Ngomong-ngomongin deh. Gue gak bawa cincin. Gue gak bawa abang. Tapi lu punya niat kan. Abangnya support banget sih. Fajar tuh. Udah. Udah. Gue akat. Di depan. Di depan ibu. Ibu. Dan ibu saat itu. Mama nangisnya. Ya. Jadi gini. Gue pegang tangannya mah. Aduh. Kalau mama. Rido. Eri nikahin Wita. Tolong kasih kode. Tanda. Tanda. Mama pegang tangan. Atau mama keluarin air mata. Gue bisikin gitu. Ya kasih kode. Gue bilang. Dia pegang gini. Terus gak lama keluar air mata. Dan akad nikah di ucapkan. Aduh. Maaf ya teh. Karena gue tau itu prosesnya tuh sangat cepat. Istilahnya. Dan akhirnya akad nikah dilakukan. Sudah diatur semuanya. Orang yang menikahkan kita itu kakak sepupu ya. Iya sepupu. Waktu itu pas. Jadi memang suasana pernikahan itu memang. Harunya luar biasa gitu. Gimana kan ya rasanya ibu lagi sakit terus nikah. Wah ya Allah. Terus kayak gimana teh. Dan satu-satunya orang yang aku undang kan. Kita kan waktu itu kan. Hitungannya nikahnya itu kan. Nikah siri ya. Karena hanya ijab kabul gitu. Terus setelah itu. Aku langsung buru-buru mendaftarkan ke KUA gitu. Orang yang satu-satunya. Orang yang aku undang. Satu-satunya. Aku bilang sama Irfan. Habis akan datang ke nikahan aku gitu. Karena. Pas habis nikah pun. Orang pertama yang aku telepon Irfan. Karena emang. Karena emang dia yang maksa bang. Aku inget banget aku nganterin dia ke lift itu tuh. Irfan masih gini nunjuk ke aku gitu. Nikah ya teh. Nikah. Gitu. Terus. Bilang sama feri. Bilang sama feri. Nikah. Kalau engga nanti terita teh nyesel. Abis dia ngomong gitu tuh pintu liftnya ketutup. Nah itu naik mobil langsung lepon feri. Saat itu. Lu harusnya. Entah kenapa ya gue. Punya kekuatan apa saat itu. Gak tau punya feeling apa. Gue paksa mereka untuk mereka. Karena mereka sudah cocok. Sudah dekat. No apa lagi. Dan memang. Saat dari berapa lama dari. Dari. Jadi aku nikah jam. Jam 2 siang. Jam 9 malam itu. Mamah aku gak ada. Ya Allah. Itu benar-benar. Jadi abis maghrib tuh. Udah kondisi turun. Turun. Maaf ya udah batuk darah. Itu mama pas lagi itu. Benar-benar. Ngasih sana. Itu berarti terakhir ya. Jadi setelah udah ijab. Udah semua udah ngucapin. Alhamdulillah. Sahsa. Alhamdulillah gitu. Itu mama aku nangis gitu. Karena ini. Posisinya dia kan tidur gini. Kita tuh ijabnya tuh disini nih. Di kakinya dia. Di kakinya dia. Ijabnya tuh di kakinya dia. Kita tidur gitu. Dan Fi. Jenazah. Perempuan. Senyum. Yang paling cantik. Yang gue liat. Mamanya di situ. Beneran senyum. Ini walohu. Aduh Masya Allah. Ya Allah. Gue pertama kali ngeliat jenazah. Senyum. Dan senyum udah. Aduh. Ikhlas. Mama aku meninggalnya cantik banget. Senyum semua. Alhamdulillah gitu. Semua orang yang datang. Ya Allah. Subhanallah Masya Allah. Ya Allah. Gak pucet. Gak pucet. Jadi beneran. Dan di situ juga foto. Senyum saat itu. Orang pada protes. Kok. Pertanya senyum. Senyum gitu. Karena di situ bahagia. Melihat. Ibunya tuh pergi dalam kondisi. Senyum siapa sih kan. Insya Allah. Husnullah Khotimah ya A. Dia seneng banget. Orang datang banyak mungkin ya. Yang ngedoain gitu. Dan semua orang tuh akhirnya foto. Foto sama dia. Karena. Senyum. Senyum aja gimana sih A. Foto senyum. Meninggalnya gitu. Gitu semeninggalnya. Jadi itu. Detik-detik di terakhir hidupnya mama. Itu bahagia. Tenang. Mudah-mudahan ya amin. Amin. Pernik anaknya akhirnya. Menikah sama. Sama Kang Ferry. Yang memang. Amin. Dalam keadaan gitu. Pastikan hatinya seorang ibu juga. Wah itu mata. Lega banget. Tenang banget. Ini gitu. Tapi mungkin itu. Sign dari Allah itu lewat Irfan Hakim. Oh my God. Bener-bener. Lewat lu. Terima kasih lah Irfan. Karena Alhamdulillah sekarang. Kak Ferry sama Nengwita juga. Udah dikarenai putra si. Abaya. Abaya. Alhamdulillah. Mereka tuh Sundanya banget. Abaya Unlocking. Abaya. Ulang tahun pertama. Datang. Datang Om Raffi. Bikin heboh. Bikin heboh. Mobil. Lamborghini. Rumah gue kan kecil. Wah 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 wah. Udah keluar semua Sattam warga. Ada apa ini. Ajar pame. Ajar pame. Loh ya juga ya. Si Abay bisa punya mobil lebih banyak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kan. Kabay Unlocking. Kabay Unlocking. Anakku. 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 Iya. Ada Unlocking. Ada King-King ya juga. Oh King Nasar. Seperti mati lampu. Jangan dong. Apa itu umur berapa sekarang? 8. 8. Baru kemarin. Tanggal 2 Januari ulang tahun. Oh iya. Tanggal 2 Januari ulang tahun. 15 Januari. Kita anniversary pernikahan. Iya. Pas. Mama Yit juga meninggal. Oh iya. 2 Februari itu. Akauanya yang ada. Jadi Januari itu. Moment-moment spesialnya. Selalu dikembang. Ada. Pernikahan mereka. Ibunya. Nah Neng Wita pergi sama Abai ulang tahun. Udah berapa tahun kalian menikah? 11 tahun. Wow. Rencana berapa tahun ke? Eh. Kok rencana gimana sih? Pak. Cuman tanyaannya gimana? Selamanya. 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 Udah lah. Kang Ferry sama Neng Wita ini. Pasangan ini udah kayak. Botol sama tutupnya loh. Ada foto-foto kebersamaan mereka. Coba yuk. Ini foto-foto mereka nih. Tuh. Wow. 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 Oh hai. Wow. Wow. Waduh. 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 Ini mode ternama. LENATAN. Ternama di saat. Wey. Cantik banget loh Wita. Ganti. Kok gak perlu liatkan ini. Kawan-kawan. Oh judulnya barang bekas ya. Kok barang bekas? Gitu. 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 Artikel. Irfan Hakim. Wah. Wah. Irfan Hakim. Sama. Iya. Eh. Gitu. Irfan Hakim. Mas Jananta ini as Jananta loh. Emang iya. Gitu as Jananta. Masuk sih loh giginya gitu. Oh iya iya iya. Oh giginya gitu loh. Gitu. Masuknya giginya beda. Indungnya Irfan Hakim sama ada suita sama ya. Iya iya. Iya iya. Sama loh. A juga sama A. Kamu juga sama. Gitu sama. Gitu sama. Gitu. Gitu. Jangan dulu mas susah. Jangan lima. Enggak. Jadi gue itu bukan cover boy. Bukan dari ajang. Ajang. Tapi dia kepake di semua majalah. Iya. Dari tahun 89. Gitu. Gitu sama senyum. Dan senyum. Tiga jari. Gitu. 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 Gitu gimana. Gigi kelingkinah itu? Emang gue seneng banget. Amami. Emang-emang idola ibu-ibu sasatnya. Caman dulu, iya. Eh, mendingan kita tes kejujuran mereka mau gak? Ah, bener. Karena kalian jujur silahkan. Saya gak jujur nih. Kalian jujur silahkan. Jujur, silahkan. Tidak ada cita marah nih. Saya orang yang belum jujur. Tapi saya susur.